Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa di mana video TikTok seorang anggota DPRD yang melarang warga untuk berwisata ke pantai namun dirinya malah berlibur mendapat cibiran dari netizen. Video yang kini viral ini dianggap menyakiti hati masyarakat kota Cilegon, Banten karena dianggap melecehkan warga yang tidak bisa berlibur. Masyarakat Banten jangan pada ke pantai ya, nanti pantainya terlalu rame berkerumunan. Sudah saya wakilin sebagai anggota DPRD, mewakilin masyarakat untuk ke pantai. Inilah posisi video TikTok milik anggota DPRD Provinsi Banten yang melarang warganya untuk berlibur. Dalam video berdurasi kurang lebih 56 detik itu, tampak Dede Rohana, seorang anggota DPRD dari Partai PAN, mengajak warga Banten untuk tidak melakukan liburan. Namun bukan memberikan solusi, malah anggota DPRD mengejek warganya seakan hanya dia yang boleh liburan. Hal ini terlihat dalam rekaman video yang diunggah akun TikToknya Dede Rohana, tampak tengah menikmati liburan di salah satu objek wisata di pantai yang ada di Kabupaten PAN, di Kelang, Banten. Menurut Dede, video dibuat hanya untuk menambah viewer dan becandaan semata. Video tersebut juga dianggapnya sebagai bentuk imbauan yang dikemas dalam bentuk guyunan. Tujuannya itu adalah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ke tempat wisata, khususnya ke pantai ya, wisata pantai. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat yang di luar Banten untuk tidak ke Banten karena jalan banyak yang ditutup. Jadi saya subang-banyol biar imbauan itu masuk tapi ada orang nggak bosan, nggak boring dengan adanya canda-canda biar orang nggak bosan. Hingga kini belum diketahui ada tidaknya saksi yang dikeluarkan oleh Partai PAN. Namun pataskah seorang wakil rakyat yang dipilih malah membuat candaan yang seharusnya tidak perlu. Bahkan dianggap melecehkan warga yang telah memilihnya. Dari Celagon Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan.